Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi di video ini kita akan lanjut tentang firebase jadi kalau video sebelumnya kita sudah berhasil mendapatkan token dari handphone kita di video ini kita akan mengirim pesan dan menampilkannya di flutter kita oke jadi saya langsung saja disini saya book di google silahkan search saja firebase flutter cloud messaging disini pilih yang ini ya setup ini kalau ini dokumentasi yang lama ini yang baru nah disini langsung saja di install kalau belum di install ini silahkan di copy kemudian di di project kita dipaste saja kalau saya sudah di install kemarin oke kalau sudah di install nanti sudah tidak ada masalah berikutnya tinggal bagaimana cara menampilkan pesannya ini untuk dapatin token kemarin nah ini untuk listen oh ini untuk web nih sebentar kita lihat lagi dokumentasinya mana dia setup dia di bagian ini ya receive message ini ya kita klik di bagian receive message nah ini ini jadi yang pertama kita copy ini kita copy instance dan notification setting request permission ini kita pastikan di bawah firebase initialize oke ini saya tidak perlu soundnya perlu critical alert tidak perlu launchman juga tidak perlu ini cukup tiga ini saja biasanya saya pakai alert kemudian page kemudian sound kemudian berikutnya kita bisa masuk ke message handling nah message send link ini ada dua cara yang pertama ada foreground message kemudian nanti ada background message kalau foreground ini kalau aplikasi lagi dipakai user kita tiba-tiba ngirim pesan nah gitu kalau yang background message itu aplikasinya lagi slip ya lagi tidak dibuka kita ngirim pesan jadi ada dua cara nanti untuk menghandle ini saya pastikan disini kemudian disini nih jika message notification tidak null maka disini saya coba langsung tampilkan get.default dialog ya kemudian titelnya kita isi hello oke kita simpan oke sekarang kita reload dulu kalau sudah ngubah-ngubah di main.dart jangan lupa di reload ya oke sekarang ini aplikasi sudah jalan sudah oke saya coba disini klik di project kita di firebase lalu ada messaging lalu create your first campaign pilih yang firebase notification create nah disini tinggal kita buat nih misalnya titelnya SPP online kemudian messagenya assalamualaikum ayah bunda semoga semoga sehat selalu lalu kita isi pesannya ya lalu berikutnya kita harus dapatin token tokennya itu harusnya masih sama oke saya coba klik aja semarang ini kan kemarin masih ada kodenya ya di login controller coba lihat di login controller ini kode untuk menampilkan token dari firebase ini token saya tokennya beda-beda tiap handphone saya coba klik ini saya hapus dulu oke kita coba kirim tes nah ini muncul nih nah jadi begitu saya kirim message di handphone kita otomatis langsung muncul dialognya kenapa? karena kita kita menggunakan ini mana dia tadi ini nih onmessage.listen jadi dia nunggu ya aplikasi mobile kita itu dia listen nunggu message dari firebase kemudian berikutnya ini untuk yang kalau aplikasi lagi dipakai kalau aplikasinya lagi tidak dipakai lagi tidak digunakan misalnya ke tutup seperti ini maka dia akan muncul notif juga saya coba klik tes nanti dia muncul di bagian atas ini ya nah ini dia oop sorry nah ini dia ya dia muncul seperti ini nanti misalnya misalnya ketika di klik kita mau melakukan apa itu bisa nanti ada codingnya di bagian sini di background message sini jadi ini saya copy misalnya kita pastikan disini oke lalu berikutnya panggil metodenya di void main sebelum sini aja boleh oke jadi disini jadi saya reload dulu oke harusnya ketika dia di klik dia muncul apa pesan tadi oh sekarang masih error ya nah kita coba kirim message background lagi oke saya tutup dulu aplikasinya kita kirim lagi oke harusnya dia muncul di sini dia ini ada interval nih nah ya dia agak delay dikit ini missing notification oke ini tidak ada masalah ini handling background message jadi langsung muncul nih kalau misalnya ada pesan mau ngapain kita misalnya kita maunya aplikasinya langsung otomatis kebuka itu bisa saja atau ada ada trigger lain lah yang mau kita lakukan oke jadi itu cara mengirim message dan menerima message nah sekarang bagaimana caranya ini kita hapus dulu kita mau nampilin pesan yang dari sini ini kan ada titelnya notification text kita mau nampilin disini jadi pertama saya buat dulu remote notification sama dengan message notification oke lalu disini kita buat get titik default dialog notification sebentar notification titelnya oke notification ini bukan middle text tapi content 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 nya itu text konten nya itu widget widget text oke kalau di klik dia go back go back nanti maksudnya dia dialog nya akan hilang oke kita coba disimpan kemudian jangan lupa di reload oke kita coba kirim lagi message oke set nah ini nanti kita tinggal buat yang bagus ini kayaknya kurang tepat ini padding nya tidak ada harusnya kan dia ada padding konten padding dan sebagainya disini ada padding nah ini title padding content padding add to insert all 10 title padding nya add to insert all 10 jadi begitu user lagi pakai app oke reload dulu usernya lagi buka aplikasi tiba-tiba nanti muncul tagihan seperti ini muncul message yang notif oke berikutnya ini ada dua cara jadi untuk mengirim message itu ada dua cara pertama notification kedua notification tapi tanpa notif cuma data saja itu bisa saja nanti kita bisa kirim data di bagian ini ya kalau kita next ini pilih saja aplikasi kita android oke ini kirim sekarang ini lanjut saja nah ini dia jadi kita bisa ngirim extra data oke nanti kita bahas jadi sekarang kita sudah bisa mengirim notifikasi dari firebase oke dari firebase ini ke handphone kita nah berikutnya nanti kita akan menyimpan token jadi token yang ada di login kita simpan ke database kita nanti larafel yang akan mengirim pesan ke firebase lalu firebase yang akan menyampaikan pesan tersebut ke handphone kita itu yang kita bahas di video pertama kemarin karena kan larafel tidak bisa terhubung langsung ke handphone kita jadi larafel tidak bisa menghubungi handphone kita menghubungi pakai apa dia kan tidak ada alamatnya kalau handphone kita bisa menghubungi larafel karena larafel kita kan punya domain nanti kalau di online untuk video ini silahkan dicoba karena firebase cloud messaging ini gratis saya cukupkan sampai disini assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi selamat pagi selamat